Intro Kita semua tahu bahwa Piala FA merupakan kompetisi tertua di dunia dan merupakan kompetisi domestik di Liga Inggris. Namun seperti yang sudah kami bahas pada episode yang lain, tidak semua peserta Liga Inggris berasal dari negara Inggris. Terdapat beberapa klub asing yang sampai saat ini masih mengikuti Liga Inggris yang secara otomatis mereka juga ikut Piala FA. Seperti contohnya adalah Swansea City dan Cardiff City yang merupakan klub asal Wales namun bergabung dengan Liga Inggris. Selain kedua tim tersebut masih ada Newport County, Wrexham, dan Mertyr Town yang juga berasal dari Wales namun bergabung dengan Liga Inggris. Bahkan menariknya, Swansea City pernah menjuarai Piala Liga tahun 2013 yang saat itu bernama Capital One Cup. Keberhasilan Swansea City tersebut membuat mereka berhak mewakili Inggris di kompetisi Europa League, meski sebenarnya mereka tidak berasal dari Inggris. Jika Piala Liga pernah dijuarai oleh klub di luar Inggris, lalu bagaimana dengan Piala FA? Apakah ada klub non-Inggris yang pernah menjuarai kompetisi tertua itu? Sebelum dilanjutkan, kami merilis video terbaru setiap minggunya. Pastikan kalian sudah menekan tombol subscribe dan nyalakan notifikasi agar tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Piala FA Pertama kali diselenggarakan pada tahun 1871 dan telah berjalan selama lebih dari satu abad. Selama itu pula sudah ada ribuan klub yang turut berpartisipasi dalam turnamen ini. Apalagi pada era awal terbentuknya Piala FA. Banyak klub dari luar Inggris yang juga ikut bergabung mengikuti kompetisi tersebut. Hal ini bisa dimaklumi karena pada saat itu Piala FA menjadi satu-satunya kompetisi di dunia yang diselenggarakan secara resmi. Atau bisa dibilang Piala FA menjadi satu-satunya kompetisi yang ada pada saat itu. Mengingat saat itu tidak ada kompetisi lain selain Piala FA, maka sejumlah klub di luar Inggris yang ingin berpartisipasi dipersilahkan untuk mengikutinya. Kondisi ini sebenarnya menjawab pertanyaan mengapa ada klub di luar Inggris yang sampai sekarang masih mengikuti Liga Inggris. Hingga sejauh ini tercatat ada lima negara yang klubnya pernah berpartisipasi di Piala FA. Kita mulai dari Guense FC yang berasal dari wilayah Guense. Wilayah ini merupakan dependensi Britania Raya yang berada di lepas pesisir Normandia. Kemudian enam klub asal Irlandia juga pernah mengikuti Piala FA. Salah satunya adalah Linfield Athletic yang sekarang bernama Linfield FC. Klub ini merupakan tim tersukses sepanjang sejarah di Liga Irlandia. Selanjutnya wilayah Jersey memiliki klub bernama Jersey Bulls yang sejak musim 2021-2022 ikut berpartisipasi di Piala FA. Wilayah ini sama seperti Guense yang merupakan dependensi Britania Raya. Tim-tim dari Skotlandia juga pernah mengikuti Piala FA. Tercatat setidaknya ada delapan klub asal Skotlandia pernah mengikuti kompetisi tertua di dunia tersebut. Salah dua yang paling terkenal adalah Queen's Park FC dan Glasgow Rangers. Idean negara yang paling banyak mengikut sertakan klubnya untuk berpartisipasi di Piala FA adalah Wales. Sepanjang sejarahnya ada sekitar 91 klub asal Wales yang pernah berkompetisi di Piala FA. Menariknya, ada beberapa klub asal Wales yang sampai sekarang masih bergabung dengan Liga Inggris dan masih aktif berkiprah di Piala FA. Contoh yang paling terkenal adalah Swansea City dan Cardiff City yang sudah disebutkan pada awal video tadi. Dari banyaknya tim-tim non-Inggris yang berpartisipasi di Piala FA, mungkin kita pernah berpikir, adakah klub non-Inggris yang pernah menjuarai Piala FA? Jawabannya ada. Cardiff City tercatat menjadi satu-satunya klub non-Inggris yang pernah menjuarai Piala FA. Momen superlangka ini terjadi pada musim 1926-1927. Saat itu Cardiff City mengawali Piala FA dengan langsung bermain di putaran ketiga atau babak 64 besar. Pada ronda ini Cardiff City berhasil mengalahkan Aston Villa dengan skor 21. Kemudian secara berturut-turut, Cardiff City berhasil menyingkirkan Darlington di babak 32 besar, Bolton Wanderers di babak 16 besar, Chelsea di perempat final, dan Reading di semifinal. Final Piala FA kela itu mempertemukan Cardiff City melawan Arsenal yang diselenggarakan di Stadion Wembley. Di hadapan lebih dari 90 ribu penonton, Cardiff City secara mengejutkan berhasil mengalahkan Arsenal melalui gol tunggal yang dicetak Hugh Ferguson di menit ke-74. Cardiff City pun berhak mengklaim Piala FA pertama mereka, sekaligus mendapatkan diri sebagai klub luar Inggris pertama yang menjadi juara Piala FA. Di kompetisi Piala FA sendiri, prestasi Cardiff City memang terbilang lumayan untuk ukuran klub non-Inggris. Selain menjadi juara pada tahun 1927, mereka sebenarnya pernah dua kali mencicipi final pada edisi lainnya, yakni di tahun 1925 dan 2008. Sayangnya pada dua kesempatan tersebut, mereka gagal membawa pulang trofi. Sebelum Cardiff City, sebenarnya Queen's Park FC memiliki kesempatan untuk menjadi tim non-Inggris pertama yang menjuarai Piala FA. Sayangnya dua kesempatan yang didapat klub asal Skorlandia tersebut, yakni pada edisi 1884 dan 1885, gagal membuahkan hasil. Menariknya, kalau itu Queen's Park FC secara berturut-turut, kalah dari Blackburn Rovers di Partai Puncak. Sejak fenomena langka yang diraih Cardiff City dan Queen's Park FC di masa lampau, praktis tidak ada lagi klub-klub non-Inggris yang berprestasi di Piala FA. Nampaknya mereka masih kesulitan untuk bersaing dengan tim-tim asli Inggris. Dan mungkin trofi Piala FA yang diraih Cardiff City pada hampir satu abad yang lalu, akan menjadi satu-satunya momen di mana klub non-Inggris menjuarai Piala FA. Sekian ulasan kita pada episode hari ini. Jika kalian tahu cerita menarik lainnya seputar Piala FA, beritahu kami di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di episode Votix ID lainnya. Terima kasih sudah menonton Terima kasih sudah menonton Terima kasih sudah menonton Terima kasih sudah menonton